Eh, kau korruptor Mati atau berhenti? Jalan ya, jalan-jalan saja ya Hari ini ada di Museum Swadaya Peninggalan Perang Dunia II Kita akan melihat apa saja koleksi dari museum yang dikelola oleh Bapak Mukles di rumah ini Ada senjata, ada peluru, ada macam-macam hasil peninggalan perang dunia kedua Mari kita masuk Ini ada tangsung, tempat tangsung makanan Dan ini tempat peninggalan Juga ada beginian Saya juga bisa mengganti Jadi topi jendal Jadi topi pasukan tempur di lapangan Wah Ada juga topi pasukan tempur yang lain Ini topi apa wajan ini? Saya sudah bertemu dengan Pak Mukles Eso Beliau adalah kolektor Sekaligus pengelola musim swadaya Peninggalan Perang Dunia II Ini dia orang ya Apa kawan? Pak Mukles akan cerita Pak Mukles hobi mengoleksi Barang-barang Peninggalan Perang Dunia II ini sejak kapan Pak? Saya dari umur 10 tahun Karena kakak saya salah satu pejuang 45 veteran Dia selalu bercerita tentang sejarah umur rotai Tentang masuknya Jepang, masuknya Amerika Nah saat itu saya berumur 10 tahun Sebenarnya bukan cuma saya Semua sejarah umur rotai, semua sudah tahu Apa saja yang Bapak temukan selama proses memoleksi? Ada senjata SMP 12,7, ada senjata Jeren, ada pistol, ada tepi baja Jepang, ada tepi baja Amerika, Australia, dan piluru-piluru, selong sumiriam, dan doktek, nama-nama tentara Amerika Ada juga botol morfin, ada wine, ada isi, dan ada bajonet Jepang, dan yang lainnya masih banyak Yang satu yang sangat unik itu Botol Coca-Cola tahun pembuatan 1942 dan 1944, setingkat 1945 Yang mana Pak? Botol Coca-Cola 1942 dan 1945? Iya, ini Coca-Cola dulu Ini ada tahun pembuatan Wah, wine tua Ini tidak boleh diminum Karena ini untuk dipakai sekarang Kalau mau minum dulu sendiri Ini sempurna Bisa digoyang? Bukti ini bukan tahu Coba Takut Pak 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 bisa cerita Pak Ini salah satu cerita yang sangat kemasut yaitu Ditemukannya salah satu personel prajunya Sisa prajunya kedua yang puluhan tahun dia tinggal di hutan Dan akhirnya dia keluar Namanya Pak Nakamura Ceritanya Pak Nakamura ini gimana Pak? Terima kasih 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 Gila padahal ini ya, APB ini tebal banget kok, panjang, tembus burunya, dari sini sampai sana Wah, sayang sekali ini, mesinnya udah nggak ada Di sini banyak situs yang bisa Anda kunjungi untuk melihat jejak-jejak perang dunia kedua yaitu perang antara tentara sekutu dan Jepang Tentara sekutu pernah kalah di sini, lalu dia pergi lagi dan General McArthur bersumpah, I shall return Musik bahwa sportisata Monokai namanya air kaca kita tanya video Pak ini dulu sejarahnya gimana Pak air kaca ini kan air ini alami sejak zaman dulu sudah ada jadi begitu tentara sekutu datang kesini yang mereka lihat ada sumber air yang menfaatkan untuk fasilitas air bersih juga spekato mandi sini Pak ini ceritanya daerah ini yang ditempati adalah para perwira Oh jadi dia mandi disini hanya perwira yang perwira-perwira ya bukan pasukan-pasukan yang biasa tapi para perwira begitu Douglas MacArthur dari Pulau Sumsum datang ke sini untuk rapat perundingan strategi terangnya di sini sekalian beliau mandi dan tempat ini beliau jadikan sebagai tempat perlindungan tempat ini saya akan meniru bagaimana Douglas MacArthur begitu dia turun dari Pulau Sumsum tempat kemarin kita ke sana dia ke sini dia mandi bersama para perwira dan menyusun strategi saya akan bertiga bersama Pak Syukur nama lengkapnya adalah Pak Syukur Dala Dala artinya terima kasih banyak dan saya juga akan ditemani oleh seorang Junjungan saya namanya Boncu untuk mandi disini kita nanti akan mengatur strategi bagaimana menalukan hati Indonesia yuk kita nggak parang tapi kita menalukan hati hati perempuan hai 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 airnya dingin buka kaca matang saya nggak masuk saya nggak masuk saya Hai gila Hai delapan jam Pak Syukur eh delapan jam 8 meter itu dalamnya kita sudah mandi sekarang saatnya kita mengatur strategi menaklukkan hati di sana kita akan rapat bersama dengan orang lokal yang membantu kita untuk menaklukkan hati yaitu Bapak Syukur saya lanjutkan Thomas krimi dan Thomas eh Thomas sama Douglas Mike Arthur siap menaklukkan hati jalannya masih kiri hai 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 di barata ini banyak banget kelapa saya coba untuk mengambil boya putri kelapa semoga berhasil hai 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 ya hai 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 jangan pakir wuling kalau enggak bisa mendapatkan kelapa hai 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 το Dua buah sungguh berat perjualannya Tapi akhirnya berhasil Gelapa Borotai gampang diambil Setelah bertemu hari di Borotai Menikmati pantai Menikmati wisata sejarah Akhirnya kita akhiri perjalanan muhibah Borotai dengan makan buah kelapa Kelapa yang segar, manis, gurih Untuk kita semua Sampai jumpa di Jalania edisi Bukurnia Jalan-jalan ceria Asik, jok, asik, jok Asik, jok, jok Asik, jok, jok, jok Asik, jok, 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 jok Terima kasih.